Selamat malam pemirsa, mari kita menjauh sejenak dari hiruk pikuk politik, menjauh dari bermacam polemik dengan Pancasila dan konstitusi sebagai referensi kita berdiskusi untuk perbaikan negeri. Membahas bermacam isu kebangsaan, bukan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. Visi negarawan menjadi kanalisasi gagasan-gagasan luar biasa untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa. Dan apa tema diskusi kita? Berikut rangkumannya. Cawe-cawe penguasa dalam kontestasi elektoral belakangan menjadi topik diskusi paling populer secara nasional. Cawe-cawe penguasa diakini telah merusak kehidupan demokrasi. Saat membacakan dissenting opinion dalam sidang gugatan pilpres, Hakim Konstitusi Saldi Isra menyatakan, jabatan presiden terasosiasi secara langsung atau tidak langsung dengan bagi-bagi bansos sebagai upaya mendapat insentif elektoral memunculkan atau setidaknya berpotensi konflik kepentingan. Dissenting opinion Hakim Konstitusi Arief Hidayat juga menyoroti dugaan pelanggaran etik oleh presiden dalam pemilu. Arief mengusulkan pembentukan Mahkamah Etika Nasional untuk menghindari penyimpangan etika dalam penyelenggaraan negara, khususnya mencegah cawe-cawe presiden terulang dalam pemilu berikutnya. Berbagai lembaga tinggi negara sudah memiliki Dewan Etika. KPK misalnya memiliki Dewan Pengawas KPK. Begitu pula dengan Parlemen memiliki Badan Kehormatan DPR atau DPRD. KPU juga memiliki Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ada pula Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk memproses laporan pelanggaran Kode Etik Hakim MK. Sedangkan dalam dunia peradilan, ada Komisi Yudisial yang mengawasi Kode Etik serta pedoman perilaku hakim. Di istana sebenarnya sudah ada Majelis Kehormatan Kode Etik Kantor Staff Presiden. Namun, wewenangnya tentu hanya sebatas para staff di lingkungan istana, bukan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Penguasa. Dalam buku Di Republik, Trasimakus menyatakan pemimpin tirani membuat hukum hanya untuk kepentingan penguasa dan keadilan tercapai bila menguntungkan kekuasaan. Wajar bila muncul gagasan pembentukan Dewan Khusus Pengawal Moral, lembaga yang paling berkuasa dalam sistem presidensial. Jadi pertanyaan pula, siapa yang mengawasi dan memproses pelanggaran etika para menteri? Inspektorat Jenderal bertanggung jawab kepada menteri, sehingga tidak mungkin diharapkan mengawasi dan memberi sanksi. Bahkan Lord Aksion mendalilkan, kekuasaan cenderung merusak moral, dan kekuasaan absolut dipastikan rusak moralnya. Tetap apapun sepanjang niat baik, mawah itu, sebutir pasir, setetes air, dilaksanakan dengan niat baik untuk kepentingan. Di luar kepentingan pribadi kita, kepentingan yang lebih besar. Saya pikir itu satu hal yang harus kita hargai konsekuensi untuk menjadi kepala pemerintahan, presiden kepala pemerintahan, yang sekaligus juga sebagai kepala negara. Dia harus bisa untuk memberikan semangat ketelah dana. Konstitusi memang mengatur mekanisme pemakzulan terhadap presiden atau wakil presiden, atau keduanya. Syaratnya, bila terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, tindak pidana berat, perbuatan tercelah, atau tidak lagi memenuhi syarat konstitusional. Namun pemakzulan membutuhkan proses politik yang sulit dan rumit, melibatkan setidaknya tiga lembaga tinggi negara, yaitu DPR, MK, dan MPR. Padahal pelanggaran etik oleh penguasa, mungkin butuh penyelesaian segera, demi menjaga tegaknya, tatanan kehidupan bernegara. Melalui buku berjudul Election with Integrity, mantan sekjen PBB Kofi Anan menyatakan, pemilu tidak cukup sekedar memenuhi standar hukum, namun juga harus memenuhi standar etika. Prof. Jim Lee Asidiki juga menyatakan, jika demokrasi hanya mengandalkan rule of law, hasilnya adalah demokrasi formal dan prosedural. Menurut Prof. Jim Lee, kehidupan berbangsa dan bernegara selain butuh kode etik, juga butuh lembaga penegak kode etik. Berbicara masalah etika, salah satu yang terus menjadi solotan masyarakat, adalah etika penguasa. Apalagi fenomena cawe-cawe penguasa, kemungkinan besar terulang dalam pemilu kada. Filsuf Niccolo Machiavelli menyatakan, tidak ada relevansi antara moralitas dengan kekuasaan. Sifat dasar penguasa adalah menghalalkan segala cara, untuk membaksakan kewenangannya dan mendapat keinginannya. Penguasa ideal, menurut Machiavelli, mampu bertindak kejam dan licik. Penguasa juga boleh melakukan pelanggaran, atas nama kepentingan negara. Namun di negeri Pancasila, penguasa seharusnya tunduk pada norma etika. Mahkamah Etika untuk Istana adalah tema diskusi pekan ini, dan sudah hadir bersama kami di Studio 1 Metro TV, Guru Besar Ilmu Hukum, Prof. Dr. Gayus Lumbun. Prof. Gayus, selamat malam. Selamat malam, baik. Dan juga sudah hadir Guru Besar Ilmu Komunikasi, Prof. Dr. Ibnu Hamad. Prof. Ibnu, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar, Prof? Baik. Dan juga sudah hadir Ketua Program Doktoral UIII, Jayadi Hanan, PhD. Selamat malam, Pak Jayadi, apa kabar? Selamat malam, Alhamdulillah sehat. Nanti kita akan berdiskusi soal tema kita malam ini, Mahkamah Etika untuk Istana, tapi usai juda pemirsa, tetaplah di Visi Negarawan.